Jenazah Afritzah Syah Munandar, pembalap yang tewas dalam keselakaan pada Asia Talent Cup di sirkuit Sepang, Malaysia 2 November lalu, direncana akan tiba di Tasik Malaya Senin malam. Ucapan bela sungkawa atas kepergian Afritzah terus mengalir dari berbagai kalangan dan kedatangan jenazah akan disambut ribuan pencinta otomotif setasik Malaya. Ucapan bela sungkawa terus mengalir kepada keluarga almarhum Afritzah Syah Munandar, tidak terkecuali dari rekan sesama pembalap dari berbagai ajang kejuaraan lokal maupun nasional. Salah satunya Anggi Permana Putra, pembalap asal Tasik Malaya ini menjadi rekan dalam berbagai kejuaraan di tingkat nasional dan lokal. Terakhir kebersamaan almarhum dengan Anggi Permana dalam ajang kejuaraan One Prix seri putaran ketiga di Sentul. Dimantarakan pembalap, almarhum termasuk atlet yang disiplin dan ulet, sikapnya yang santun dan mudah bergaul, bahkan almarhum rajin beribadah dan tidak lupa sholat lima waktu. Kalau Anggi sih dari tahun 2017 yang bersama almarhum, dari 2017 sampai 2018, 2019 kan Anggi keluar dari ART. Ya almarhum kan sebenarnya ART, ART itu. Anggi keluar, jadi terdekatannya Anggi sangat dekat. Karena selama almarhum di Tasik Malaya, dari pertama latihan, dari pertama kivisi, dari pertama kivisi, dan apa-apapun barang-barang yang semangat terus. Jadi secara-nya Anggi sendiri sangat kehilangan banget, kehilangan sosok api besar. Selain rekan pembalap, Wali Kota Tasik Malaya Budi Budiman dan Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Anom Karibianto mengunjungi rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Kita merasa kehilangan sosok seorang tokoh olahraga motor di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan kita masyarakat Tasik Malaya, karena sudah go internasional. Dan mempestasi kemarin waktu ikut kegiatan ASEAN Talent Cup yang di Sepang itu kejadian yang tidak kita harapkan. Sementara itu, kedatangan jenazah yang diperkirakan akan tiba di Tasik Malaya sekitar pukul 20 nanti malam, rencananya akan disambut ribuan anggota komunitas otomotif Tasik Malaya. Kita akan sambut, akan kawal jenazah, mungkin dengan kita dari kepolisian dan dari klub-klub motor di Kota Tasik Malaya. Ada pengawalan khusus Pak dari Jakarta ke sini Pak? Ada, jadi kita nanti akan estafet pengamanannya, tapi khusus untuk di Tasik Malaya, karena juga rumah alam harum di sini, di Kota Tasik Malaya, kita akan secara khusus menyambut dengan seluruh pemerhati motor, klub-klub motor yang ada di Kota Tasik Malaya. Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Anom Karibianto menambahkan, jenazah dikawal langsung kepolisian Mabes Polri, dan secara estafet akan dikawal jajaran Polres Tasik Malaya bersama komunitas otomotif, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Ogi Fatuzaman, Tasik Malaya, Jawa Barat.